5 Penyakit Yang Sering Dianggap Masuk Angin Padahal Bisa Berbahaya Istilah masuk angin hanya sering digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mengambarkan rasa tidak enak badan tanpa penyebab yang jelas. Biasanya orang-orang yang mengaku menderita masuk angin akan mengeluhkan sejumlah kondisi, seperti nyeri otot atau badan pegal-pegal, sakit kepala, perut kembung, hingga batuk pilak. Tapi sayangnya terdapat sejumlah gangguan kesehatan yang lebih serius sering pula dianggap sebagai masuk angin dan akhirnya tidak ditangani secara tepat hingga entar menimbulkan komplikasi berbahaya. Berikut adalah 5 penyakit yang sering dianggap masuk angin padahal bisa berbahaya. Yang pertama, Serangan Jantung Melansir buku menaklukkan pembunuh nomor 1 tahun 2010, orang Bisa Keliru menduga kejala serangan jantung sebagai kejala masuk angin atau angin duduk. Serangan jantung selama ini memang dikenal memiliki keluhan yang khas, yaitu sakit di dada sebelah kiri. Selain kemampuan awam yang terbatas dalam menganalisis ciri khas penyakit jantung, variasi intensitas rasa sakit itu sendiri juga dapat mengecoh. Sebagian penderita serangan jantung memang menyampaikan keluhan khas serangan jantung, yaitu nyari dada sebelah kiri seperti terimpit benda berat. Rasa sakit itu juga bisa menjelar ke lengan dan punggung. Tapi pada kenyataannya, keluhan yang dialami sebagian penderita lain tidak begitu khas. 2. Sakit Ma Orang kiranya sering juga keliru menganggap kejala sakit ma sebagai penyakit masuk angin yang biasa. Padahal jika sakit ma tidak ditangani dengan tepat, bisa berkembang menjadi penyakit gastritis kronis. Ada beberapa komplikasi yang berkaitan dengan gastritis kronis, seperti penyempitan esophagus yang menyebabkan sulit menelan dan nyeri dada, perion titis atau dinding lambung robek yang dapat menimbulkan infeksi serius termasuk kanker lambung. 3. Rematik hingga gangguan organ dalam Sakit punggung adalah kondisi yang sering dikeluhkan seseorang ketika mengaku mengalami masuk angin. Sakit punggung tersebut diakini terjadi karena syaraf pada punggung tertekan oleh angin atau gas yang terkumpul dalam tubuh. Faktanya sakit punggung bagian kiri maupun kanan dapat pula disebabkan oleh kondisi medis, seperti rematik hingga adanya gangguan organ dalam, seperti ginjal, pankreas, khusus besar atau rahim. Untuk memastikan penyebab sakit punggung yang terjadi, Anda bisa mengidentifikasi kejala lain yang muncul. Misalnya, penderita rematik biasanya tak hanya akan merasakan nyeri di punggung, tapi juga di bagian sendi lainnya, seperti pergelangan tangan, pinggang, dan kaki. 4. Infeksi saluran penapasan akut atau ISPA ISPA adalah penyakit yang cukup sering menyerang masyarakat Indonesia dengan gejala demam, pilak, dan batuk. Penyebab ISPA bisa karena infeksi virus atau bakteri. Sebagian besar ISPA memiliki gejala yang ringan dan dapat sembuh dengan sendirinya. Tapi apabila tidak segera di tangan dan infeksi sudah menyerang saluran penapasan bawah, mulai dari trachea dan saluran udara dalam paru-paru, gejalanya akan lebih berat dan bisa menimbulkan komplikasi yang berbahaya. Oleh sebab itu penting untuk memastikan penyebab masuk angin yang dialami. Yang terakhir, demam berdarah denge atau DBD DBD maupun malaria juga termasuk penyakit infeksi yang sering terjadi di negara tropis seperti Indonesia. Keduanya sama-sama ditularkan lewat gigitan nyamuk. Sayangnya, DBD dan malaria rentan dianggap pula sebagai masuk angin sehingga penanganannya bisa jadi terlambat. DBD dan malaria antara lain bisa menyebabkan gejala demam, nyeri sendi, pegal-pegal, menggigil, dan lemas yang juga dicirikan sebagai gejala masuk angin. Padahal ditangani secara tepat penyakit ini dapat menimbulkan komplikasi serius hingga kematian. Itulah 5 penyakit yang sering dianggap masuk angin padahal bisa berbahaya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menikmati video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun dewas berkomentar di videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!